Hai semua assalamualaikum balik lagi dengan aku Bunda Saima diawali kegiatan aku ini aku mau ganti korten dulu ya teman-teman sebelum dilanjut ke videonya gimana nih kabar kalian semua semoga sehat ya yang lagi sakit biar cepat sembuh dimanapun kalian berada aku ucapkan selamat menjalankan aktivitasnya masing-masing nah ini aku pasang dulu ya teman-teman kortennya jangan dengan salpok ya teman-teman sama di kolongnya ya yang super berantakan ya makanya ini aku pasangin kortennya biar kelihatannya rapi ya kan teman-teman kalau ditutup sama korden kan jadi kelihatannya lebih cantik ya teman-teman next sekarang dilanjut lagi ya ke videonya sekarang aku mau ngebersihin kulkas dulu ya teman-teman sebenarnya aku enggak mau ngebersihin habis kemarin sore itu ternyata ada kecap kumpah ya yang sasetan jadinya akhirnya aku bersihin sekalian nah ini dari malam udah aku cabut ya teman-teman video yang aku share ini kegiatan aku di pagi hari ya dan untuk teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel aku salam kenal ya dari aku Bunda Saima Hai aku Bunda Saima tempat tinggal aku di sekarang dengan dua anak perempuan aktivitas aku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga dukung channel aku terus ya teman-teman dengan cara di like comment share subscribe dan tombol loncengnya diaktifkan biar kalian tidak ketinggalan video terbaru aku nanti sebelumnya terima kasih nah tadi aku udah sabut colokan nasi ya teman-teman cuman nggak langsung aku aduk ya biarin aja dulu Oh ya Bunda Bunda hari ini mau masak apa nih kira-kira mau ngerjain apa nih Oh ya teman-teman tadi tuh aku sebenarnya enggak belanja ya tadinya aku tuh mau beli jamu ya biasa ya teman-teman kalau datang bulan itu kadang aku suka sakit perut ya tapi ternyata enggak jualan ya langganan aku akhirnya aku beli tahu ini ini aku beli 2000 ya teman-teman cuman nggak tahu ya mau aku masak atau enggak ini teman-teman aku beli tahu yang udah agak gompel-gompel kayak gitu ya Nah tadi udah aku kasih air ya tahunya sekarang tinggal aku taruh di kulkas nah ini dilanjut lagi ya teman-teman nah ini tinggal aku aduk-aduk dulu nasinya Oh ya teman-teman ini videonya aku skip-skip ya biar kalian nggak bete ya sekali lagi aku ucapkan terima kasih ya atas kehadiran kalian semua atas dukungan kalian semua sekali lagi dukung terus ya channel aku biar terus berkembang next sekarang dilanjut ini aku mau cuci ayam ya jadi rencananya aku cuman pengen ungkep ayam aja ya teman-teman mau dadakan goreng ayamnya nanti kalau mau makan tadi aku beli telur puyuh eh telur puyuh aku beli telur asin 10.000 tiga ya teman-teman tapi karena itu tempat langganan aku jadi biasa ya satu telurnya dihitungnya 3000an jadi 9000 kalau bukan langganan nggak dapet teman-teman itu pasti 10.000 tiga next sekarang dilanjut lagi ya teman-teman sekali lagi nontonnya jangan di skip ya semoga video yang aku share ini bermanfaat dan kalian selalu happy terus ya next sekarang dilanjut nah ini mau aku rebus dulu ya ayamnya mau aku ungkep oh ya teman-teman jadi aku lagi-lagi pakai bumbu racik aja ya nah ini ayam goreng racik ayam goreng jadi lagi-lagi aku hari ini bener-bener badan aku nggak enak banget ya teman-teman aku berharap kalian nggak pernah bosan ya untuk selalu hadir di channel aku nggak pernah bosan ya untuk melihat kegiatan aku sehari-hari seperti ini terus ya yang kegiatannya yang nggak jauh-jauh dari aktivitas dapur dan aktivitas rumah ya seperti beberes bersih-bersih dan yang lain-lain seputar kegiatan ibu rumah tangga ini juga ya Pak Su belum berangkat kerja jadi aku minta tolong biar galonnya dituang ke dispenser ya jadi kalau udah ditaruh ke dispenser kelihatannya rapi aja ya teman-teman nah ini juga aku lagi nyuci piringnya ada beberapa piring yang kotor jadi sekalian ya aku cuciin itu bun Pak Su lagi ngelap-ngelap pakai tisu ya bunnya eh tiba-tiba ketowel ya itu tutup dispenser eh tutup dispenser tutup galonnya aku sampai kaget ya teman-teman tadi aku nengok ke belakang aku pikir apa nggak taunya tutup magicomnya ketutup ya tadi kena tangan Pak Su next sekarang dilanjut nah ini tinggal aku tutup ya galonnya Oh ya teman-teman jangan salpok lagi ya Nah ini aku tutup galonnya belum ada gantinya ya jadi yang ini ini aja ya teman-teman next sekarang dilanjut ini tinggal aku bersihin kamar ya ini aku ngerapihinnya tipis-tipis aja ya teman-teman ini kenapa aku pakai bed cover ya teman-teman karena itu spray aku kan putih ya karena kan Sapira suka main di kamar aku juga ya jadi biar enggak kotor banget akhirnya aku pakaiin bed cover biasa ya teman-teman kalau punya anak kecil tadi itu kadang rada-rada susah juga ya kalau mau rapi banget susah banget gitu next sekarang dilanjut tadi udah aku bersihin ya Nah ini tinggal di bawahnya ya teman-teman aku rapihin jadi aku tuh kalau lagi rapi-rapi atau lagi beres-beres itu eh kalau belum kelihatan rapi kayaknya kurang Abdul ya makanya aku tuh kalau soal beres-beres itu teliti banget ya teman-teman nah ini sekarang tinggal aku susun bantalnya aku tuh suka banget ya teman-teman sama namanya dekor-dekor rumah itu aku tuh paling suka ya walaupun enggak mahal walaupun murah yang penting kalau kita bisa menatanya Insya Allah jadi kelihatannya bagus aja ya teman-teman next sekarang dilanjut lagi ya teman-teman nah ini kira-kira gimana teman-teman udah rapi belum kamar aku habis ini dilanjut lagi ke dapur ya teman-teman kayaknya itu Sapira mau makan jadinya aku mau ngorengin ayam ya yang tadi aku ungkep ini aku gorengnya empat aja ya teman-teman jadi buat aku buat ayahnya buat Sapira sama buat kakaknya nanti siang kalau mau beli lauk mateng ya biasanya kita beli di masakan padang ya teman-teman jadi udah biasa ya next sekarang dilanjut ini aku mau ambilin pakaian ya udah selesai nyucinya jadi lagi-lagi untuk teman-teman jangan pernah bosan ya untuk selalu hadir dan menonton video aku yang seperti ini terus ya teman-teman next sekarang dilanjut oh iya teman-teman nah ini sekarang tinggal aku balik ya tadi aku lagi ngangkat pakaian itu kan tadi lagi goreng ya jadi ada kesempatan biasanya ibu-ibu itu megang kerjaan yang lain ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bye